ya ketemu lagi dengan saya Indus Foyong dalam vlog news vlog sambil news kali ini saya dapat hadiah spesial apakah isinya isinya tosan aji atau keris jadi ceritanya saya dulu waktu nulis kisah raja-raja legendaris Nusantara itu punya kenalan dimilis tosan aji lupa saya di yahwah atau dimana ya waktu itu terus itu sekitar 10 tahun yang lalu ketemulah dengan seorang sahabat di sosial media namanya Wong Alus dari Jember jadi dulu waktu saya riset tentang buku legendaris raja-raja itu kisah legendaris raja-raja saya dapat keris terus saya nanya ini keris apa ini keris apa nah Wong Alus inilah yang selalu menjawab baik itu di facebook ataupun dimilis setelah 10 tahun berlalu pindahlah saya ke Jakarta dan ketemu lagi dengan Wong Alus di Bukalapak ini ini aku nyanyi tereng 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 kita buka ya guys karena mungkin beliau tahu saya mau bikin musim geris jadinya dikasih SD yang spesial kalau beli gerisnya mahal-mahal saya ngecek harganya ada 700 juta 777 juta ya namanya juga geris ya harinya tidak ternilai tapi ini yang menarik teman-teman semua saya ngecek isinya kita lihat satu-satu karena memang saya sebenarnya tidak paham tentang teris ya tapi suka aja dengan historinya entah kenapa saya tertarik dengan ini nih Sempono ini nih Sempono nih karena masih koleksi pribadi nih kayak koleksinya Wong Alus masih cukup berdebu kita kita lap dulu ini Sempono Sempono ini sepertinya dari Majapahit ya kalau kita lihat Sempono ini geris Sempono tuak sih ini kalau dilihat dari ringannya ini memang tanggungnya Majapahit ya geris-geris Majapahit itu sangat ringan kenapa? karena memang zaman dulu empu di kerajaan Majapahit itu membuat keris yang ringan untuk dibawa naik kapal itu salah satu histori kenapa keris Majapahit itu ringan dan bentuknya sederhana ini ringan banget benar-benar ringan saya yakin ini Majapahit ya dari dininya juga sangat sederhana kalau zaman dulu ini yang punya banyak pejabat-pejabat di Majapahit teman-teman nanti kita lihat dulu nih dapur Sempono tangguh Majapahit pamornya pamor itu gambarnya ini mulit Semongko Banyumin keren ini ini kerja keren cuman memang belum dibersihkan nanti kita bersihkan kita masukkan Sempono oke ini juga kayaknya udah bareng-bareng tua ya ini kita preview satu-satu wah ini Kiai Sengkelat kalau ini Kiai Sengkelat ini Kiai Sengkelat ini salah satu keris yang sangat populer dan sangat dikemari oleh kolektor kenapa? karena punya histori yang sangat bagus menurut saya memang paling bagus diantara yang lain dan Luh 13 ini yang paling menurut saya ya itu paling sempurna Luh di tengah-tengah dan memang Luh yang banyak dicari oleh para kolektor ini pamornya Banyumili pamor istimewa lah ya kalau warangkanya ini kayu galenat selamat menikmati 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 selamat menikmati